Ya, sementara itu masyarakat anti korupsi atau Maki menilai pemberian remisi terhadap napi yang terjerat kasus korupsi tidak sesuai dengan semangat kemerdekaan. Maki menuntut dirjen pemasyarakatan terbuka kepada publik terhadap 16 napi yang mendapatkan remisi. Jadi semestinya tidak boleh lagi ada remisi terhadap kasus korupsi di hari kemerdekaan. Nah, dan saya juga menuntut ini dibuka karena remisi yang tidak sesuai aturan artinya bagi orang-orang yang sebenarnya pernah melanggar atau tidak berkelakuan baik mestinya tidak bisa diremisi. Untuk itu masyarakat dan Maki bisa mengajukan gugatan PT UN untuk membatalkan remisi tersebut karena apapun ini tidak sesuai ketentuan. Dan saya menuntut dibuka siapa-siapa yang 16 orang napi korupsi yang diberi remisi. Karena Maki akan melakukan penelitian apakah sesuai aturan. Karena dalam kebiasaannya paling tidak napi korupsi itu rata-rata menggunakan HP. Nah, kalau menggunakan HP kan berarti melanggar. Nah, ini selayaknya tidak diberi remisi. Untuk itu saya menuntut untuk dibuka kepada publik siapa-siapa yang telah diberikan remisi. Karena ini nampaknya pemerintahan pemasyarakatan tertutup untuk tidak membuka remisi. Sekali lagi, itu tidak sesuai semangat kemerdekaan. Dan kedua, mestinya dibuka untuk bisa diajukan gugatan. Maki punya catatan bahwa remisi yang diberikan dan tidak sesuai aturan itu bisa dibatalkan PT UN. Sudah punya jurisprudensi. Ada seorang napi yang kasus penggelapan saja, itu digugat oleh mantan istrinya. Dan dikabulkan oleh PT UN dan remisinya dibatalkan. Dan dikabulkan oleh PT UN.